assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat gulali apa kabar semuanya Oke kali ini saya akan coba unboxing sebuah seri dari Vivo yaitu Vivo y15 untuk harga pasaran Vivo y15 ini masih di atas 2 jutaan ya guys nih saya beli di shopee dengan harga kisaran 2,2 juta sampai harga dengan 2,5 juta pinter pinter kita milih seller yang menawarkan Vivo y15 dengan harga yang cukup menarik Oke ini untuk yang seri RAM 4GB dan internal 64GB seperti apa sih Vivo y15 kita buka bersama-sama Oke ini dia Vivo y15 Oke ini ada invoice-nya Oke Vivo y15 untuk warna burgundy red oke oke ini dia penampakan dari Vivo y15 untuk box ini agak penyuk dikit nggak masalah ya guys ini masih segel utuh Oke dari depan ada tampilan gambar handphonenya Vivo y15 dengan tiga kamera dan sensor sidik jari Oke ada tulisan y15 ada logo Vivo dan 5000 mAh baterai ini untuk yang versi 4GB RAM dan 64GB ROM Oke sebelah samping ada tulisan Vivo y15 atas kosong sebelah kiri sama Vivo y15 bawah kosong hanya ada segel Oke ini dia untuk tampilan belakang dari box Vivo y15 Oke ada tulisan y15 di atas kemudian ada beberapa fitur kunci untuk Vivo y15 yaitu AI triple kamera kemudian 5000 mAh baterai kemudian Halo fullview display eh namanya unik ya guys 6,35 inch Oke nih untuk warna burgundy red Oke mari kita buka langsung oke oke ada apa aja isi di dalam box ke yang pertama ini ada email dan kes bonus ya nih jelikes warna bening transparan kemudian ada buku panduan kemudian ada buku panduan berikut dengan kartu garansi Oke kita simpan dulu kemudian ini dia handphonenya Oke kita taruh dulu kelengkapannya berikutnya ada pelat charger ini warna putih oke 5 volt 2 ampere kemudian ada kabel data warna putih jadi tidak ada headset ya guys Oke Oke kita singgirin dulu boxnya kita lihat ini penampakan dari Vivo y15 oke ini dia penampakan dari dekat dari Vivo y15 oke ini depannya full warna hitam ya guys layarnya karena belum dihidupkan oke di sini sudah terpasang anti-gores anti-gores tapi bukan tempered gelas ya guys ini anti-gores biasa plastik Oke ada kamera depan dan bawah ini masih ada bezel terlihat nggak oke untuk tampilan bagian bawah Vivo y15 ada speaker kemudian port micro-usb ini belum type-c ya guys kemudian ada mic dan cek headphone 3,5mm kemudian di bagian samping kiri ada slot untuk sim card dan micro-sd ini di bagian atas kosong kemudian di sebelah kanan ini ada tombol power dan tombol volume up and down oke kemudian bagian belakang ini mengkilat ya guys memang lagi trend ya warna mengkilat seperti ini warna merah burgundy oke di bagian bawah ini ada tulisan Vivo kemudian ada sensor sidik jari kemudian ada kamera 3 kamera AI triple camera dan berikut benar kelas oke untuk penampakan dari Vivo Vivo Y15 oke guys coba kita buka untuk slot SIM card nya ini karena SIM ejector nya yang belum saya temukan ini pakai potongan kabel yang penting bisa oke kita lihat untuk SIM card slot dari Vivo Y15 oke jadi dedicated ya guys ada 2 SIM plus micro-sd oke mantap oke langsung kita hidupkan saja oke ini dia tampilan dari home screen Vivo Y15 oke jadi layarnya kalau tadi di belakang box tertulisnya Halo full view oke untuk bentuk poni V ya guys standar oke bezel pinggir juga masih terlihat cukup tebal apalagi bawahnya lumayan gondrong ya guys oke ini tampilan home screen berikut dengan menu default dari Vivo Y15 Oke sudah ada beberapa aplikasi yang terinstall Oke jadi nggak perlu repot nanti tinggal buang aja yang tidak kita butuhin ya oke kita lihat di setting oke jadi ini ada face unlock dan finger print ya guys finger print masih di belakang bukan di layar about phone ini sudah menggunakan Vantage OS kemudian Vivo 1901 ini RAM nya 4GB Vantage OS yang versi 9 oke berikutnya untuk memory oke total 64GB yang tersedia tinggal 52,97 ini baru dihidupkan oke oke guys standar untuk tipe handphone di tahun 2019 ini RAM 4GB internal 64 itu sudah biasa oke kita lihat lagi untuk kameranya kita cek sebentar oke untuk kamera dari Vivo Y15 ini mode kameranya ada mode standar ambil foto kemudian ada video kemudian ada video kemudian ada video oke di sebelah ada wajah cantik ada panorama profesional kemudian PPT oke kemudian kita lihat coba kita cek untuk yang foto standar oke tanpa zoom ya guys oke lumayan zilnya nanti akan saya install beberapa aplikasi standar untuk review cepat oke standar aja guys ya oke 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 cek kita untuk skor anto2 Vivo Y15 memperoleh nilai 78.221 oke lumayan River I 15 jadi kita lihat beri ruang dan terlalu dan '' 1 video 2 Oke guys, ini video menggunakan Vivo Y15. Kondisi menjelang malam, cuaca cerah, dan ini benar-benar low light ya guys, oke seperti apa hasilnya, oke kita lihat, ini saya ambil dari atas motor, dan ketarannya juga cukup lumayan, seperti apa, Oke, oh, di depan ada hajatan guys, pelan-pelan, Oke, ini kecepatan 20 meter, sorry, 20 kilometer per jam, Oke guys, ini kamera depan dari Vivo Y15. Ini cuaca low light banget guys ya, ini aslinya ini rada gelap, karena ini sudah menjelang malam, ini sudah selesai azan maghrib, dan saya belum sampai rumah. Oke, ini sekalian buat review untuk kamera depan dari Vivo Y15. Ini aslinya benar-benar low light, nanti untuk hasil bisa dilihat ya guys. Oke, itu lampu rumah sudah pada nyala. Oke, kita berhenti sebentar. Oke, ketemu lagi, kali ini kamera depan dari Vivo Y15, kondisi malam hari, ini pakai cahaya lampu, listrik. Oke, cukup cerah dan terang. Oke, ini sudah mandi, sudah makan, jadi lebih semangat lagi untuk bikin videonya. Oke, gimana kamera depannya malam hari? Dengan low light dan cukup cahaya, apakah sumut-sumutnya juga masih nampak? Oke, nanti bisa dicek ya. Oke, Vivo Y15. Oke, demikian tadi untuk unboxing dan flash review dari Vivo Y15. Tahun 2019 ini memang keren-keren banget ya HP guys, 2 juta sudah dapat mewah kayak gini. RAM 4GB, internal 64GB, layar gede, baterai gede, dan desainnya itu loh, udah mewah-mewah banget sekarang ya. Bodi belakangnya udah kinclong gitu, mengkilat. Wow, kamera juga double-double. Dan pokoknya keren deh, sekarang mau nyari HP 2 juta, banyak banget pilihannya. Mau Vivo, Oppo, Xiaomi, Realme, dan masih banyak lagi. Pokoknya dengan budget 2 juta, Anda bisa mendapatkan handphone yang bener-bener recommended deh. Mau bersosimetria, mau buat game apapun, sudah banyak banget pilihannya, tinggal Anda tentukan mau merk apa. Untuk processor, ya memang sih sebagian ada yang suka Snapdragon, ada yang suka Mediatek, dan itu semuanya di tangan Anda. Beli handphone apa. Oke guys, demikian tadi untuk unboxing dan lucu dari Vivo Y15. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment, agar saya terus bisa membuat video-video yang lebih oke lagi di kemudian hari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.